selamat pagi kita akan mengulas materi pada minggu lalu dulu ya sebelum kita masuk untuk materi baru coba misalnya mau mengulas materinya pada pertemuan minggu lalu minggu lalu ada materi mengenal huruf kecil dan kapital baik tegak atau lepas maupun tegak bersambung anak-anak pasti masih ingat ya huruf lepas dan huruf tegak bersambungnya penulisannya ya nah di sebelah kiri ada huruf lepas dan di sebelah kanan ada huruf tegak bersambung anak-anak juga kemarin sudah beri tugas untuk menyalin dari huruf lepas menjadi huruf tegak bersambung tulisannya sudah rapi-rapi dan sudah bagus-bagus ya anak-anak untuk huruf tegak bersambungnya nah hanya saja ada yang menyalin pada kertas worksheet nah untuk tugas selanjutnya ketika ada materi menulis tegak bersambung kalian bisa menyalin tulisannya di buku bergaris kalian ya anak-anak agar tulisan kalian menjadi lebih rapi nah selanjutnya ada huruf kapital huruf kapital digunakan pada awalan kalimat tohnya saya suka bermain basket kata saya adalah awalan maka huruf S pada kata saya ditulis dengan huruf kapital ya dan huruf kapital juga digunakan pada nama orang contohnya temanku bernama Rara temanku adalah awalan kalimat maka huruf T pada kata temanku menggunakan huruf kapital temanku bernama Rara Rara itu nama orang ya berarti harus menggunakan huruf kapital Rara huruf R nya menggunakan huruf kapital lalu selanjutnya ada tanda baca tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya saya juga kemarin sudah mengenalkan beberapa tanda baca ya masih ingat ya nah ada tanda baca titik tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita lalu selanjutnya ada tanda baca seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah nah selanjutnya ada tanda baca tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan masih ingat ya coba misade akan mengenalkan kartu ungkapan kartu ungkapan coba kita lihat ya ada kata buah hati kartu pertama buah hati itu artinya adalah anak lalu ada apa ini ya kutu buku kutu buku berarti suka membaca buku dan ada rendah hati rendah hati artinya apa ya rendah hati adalah tidak sombong mari kita lihat materinya materinya adalah mengenal ungkapan nah ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru dan tidak berhubungan dengan kata dasarnya pasti kalian bingung ya misade akan contohkan ya nah contoh kata dasarnya buah artinya bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih biasanya berbiji tangan tangan artinya anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ke ujung jari itu disebut tangan ya dari kata dasar lalu jika kata dasar tadi menjadi ungkapan nah buah tangan menjadi oleh-oleh nah ada yang kedua besar kepala misalkan misade contohkan ya namanya dedy dedy besar kepala bukan berarti kepala dedy besar tapi melainkan artinya yaitu dedy itu sombong karena dia besar kepala ya nah misade akan bacakan teks percakapan berikut ini supaya ada rio dan akila rio wah kakak memiliki buku yang sangat banyak akila iya iya kakak memang suka membaca buku rio kakak pantas dijuluki kutu buku akila kamu juga harus rajin membaca ini kakak mempunyai buku cerita yang bagus judulnya bintang lapangan rio rio apakah seru ceritanya kak akila ceritanya tentang seorang pemain sepak bola yang sangat rendah hati meskipun meskipun ia sudah terkenal rio rio menjawab berarti dia tidak besar kepala ya kak akila menjawab lagi iya rio dalam percakapan tersebut terdapat beberapa ungkapan nah coba kalian temukan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam teks tadi ya video dari Miss Ade nantikan video Miss Ade selanjutnya tetap semangat belajar selamat belajar anak-anak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye